Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Masmur 35 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 bagian A. Dengar firman Tuhan saudara. Terjagalah dan bangunlah membela haku, membela perkaraku ya alaku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan alaku. Saudara ini ada perkataan pemasmur yang begitu dalam mewakili kehidupannya. Kenapa? Karena dia merasa sudah terlalu lama dia ditindas, sudah terlalu lama dia tidak menerima keadilan. Dari siapa? Dari dunia. Padahal kalau kita tahu seorang pemasmur ini adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi keadaan sekelilingnya seakan-akan membenci dia. Sehingga dia harus berkata, Tuhan ayo terjaga dan bangunlah, belah haku katanya. Nah saudara hari ini apakah ini yang menjadi bagian dalam hidup saudara? Apakah saudara juga sama seperti pemasmur yang berkata, Tuhan aku sudah lakukan banyak hal buat Tuhan. Aku setia kok sama Tuhan. Tapi rasa-rasanya kenapa dunia ini menghakimi aku? Kenapa dunia ini membenci aku? Saudara ingat yang pertama, seperti pemasmur, minta sama Tuhan. Datang sama Tuhan bilang, Tuhan belah haku. Saya jadi teringat saudara, di dalam ruang persidangan itu ada hakim, tetapi juga ada penuntut umum dan ada pembela saudara atau pengacara. Saudara sebagai seorang yang terdakwa di ruang persidangan, maka seorang terdakwa itu akan menaruh semua pengharapannya kepada siapa saudara? Tentu kepada hakim, tetapi juga kepada siapa? Kepada pembela atau pengacara. Dia tidak mungkin menaruh kepercayaannya kepada penuntut umum, karena pasti penuntut umum hanya ingin menuntut saudara. Sama dengan kondisi kerohanian kita hari ini. Saudara punya hakim yang adil, saudara punya pembela yang benar yaitu Yesus yang akan bela saudara. Sehingga seharusnya di dalam ruang persidangan pun, saudara akan tetap merasa bahwa pasti kehidupan saudara akan berkemenangan. Putusannya pasti akan membela saudara. Makanya disitu pembela berkata, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu. Saudara mulai hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang saudara hadapi, tekanan seperti apapun yang saudara hadapi. Ingat dua hal, yang pertama kita punya pembela yang benar yaitu Yesus. Yang kedua kita punya hakim yang benar yaitu Allah Bapak di sorgah. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.